Tull, kamu berani sama barengan? Berani Yakin? Yakin Ayo, ayo, ayo Masa Allah Oh, jadi selain merah ada yang hijau juga guys Mari kawan gerakkan tangan kakimu Menarilah dengan bebas sesukamu Ekspresikan dirimu janganlah ragu Jiwa seni berkuan dalam tadamu Maju bersama kita meraih mimpi Di antara ribuan akan meranti Musik kamu lah menjadi saksi Menarilah kawan hingga akhir nanti Halo guys, jumpa lagi dengan kami di channel Baru Dhamis Nur Satria Muda Dan untuk kali ini kita sudah berada di Dusun Ganjuran Tepannya kita ada di Mata Air Kali Gendrik Dan untuk kali ini guys Kita tidak akan fokus untuk kali ini saja Karena apa? Karena di Dusun Ganjuran ini ada kesenian Kesenian Klasik Yang sudah lama sekali mas Tahun 55 Wah, sudah tua banget ya mas Ado ya Ini akan menarik dan sangat unik Ini pertama kali guys Dan sangat langka Sangat langka juga guys Oke langsung aja yuk kita mas Ado Kita jalan ke bawah Oke langsung saja Good bye Mau kemana mas yuk? Iya gak tau itu orangnya Oke guys, sekarang kita sudah masuk di daerah Mata Airnya Dan situasi kalau siang seperti Eh, kenapa tul kamu? Tul seperti biasa Ribut mau mandi Dia belum mandi Eh, nanti aja Tul, tul, tul Aku bilangin Nanti kita mau nonton ke jadilan klasik Jadi disini mas Ado Di daerah Gendrik ini ya Ini adalah termasuk Dusun Ganjuran Dan untuk Mata Airnya Dinamakan Kali Gendrik Kalau gak salah Dan disini ada kesenian tradisional yang udah cukup terkenal Dan juga udah cukup tua mas Ado Jadi dari tahun 55 Dari tahun 55 Iya, jadi gimana Jadi hari ini sangat unik sekali untuk konten kali ini Karena kita akan melihat beberapa properti Ataupun peralatan yang ada di jadilan tradisional disini guys Dan mas Ndul Sabar dulu dong kamu Ini niatnya bukan mau mandi yuk Iya, disini kita gak mau mandi lho Nah, kamu pengen nonton barongan gak? Beneran Iya, ada barongan Ada barongan klasik Dan juga ada kamelannya klasik tuh Iya, Dul Tapi barongannya kayak Jumantoro Yang pokoknya ditonton lah nanti Aku juga belum lihat sih Iya, oke ya, bener Dan ini sangat menarik sekali guys Karena ini baru pertama kali kita vlog di tempat seperti ini Dan juga di kesenian yang masih terbilang klasik dan sangat langka Iya, dan sangat langka guys Dan apa? Nanti barongannya bawa pulang dua ya Iya, gak boleh ngawar aja kamu Tapi kamu disadap disini mau Oke, mas Ado Dan disini juga ada mata air yang cukup terkenal juga Karena banyak diziarai oleh banyak orang Dikarenakan disering digunakan untuk pemandian benda-benda pusaka Seperti itu Jadi kalau mata airnya dari arah sana mas Ado Berarti mata air Ya, dan ini mengalir kesana-sana-sana-sana hingga kesana guys Dan dulu aku sama mas Nemu juga pernah nyuci kuda disana Jaranan Iya, di sebelah sana Oh, berarti untuk pencucian di sebelah paling kanan sana Iya, betul Tapi mas Ado Mungkin kita mau coba cek aja langsung kesana yuk Ke tempat pencucian? Iya, bener Aku nanti aja Oke, sekarang kita sudah berada di aliran sungai Kaligendeng Dan untuk sumber matahari ada di atas Dan biasanya untuk jawasan atau pencucian benda-benda pusaka Itu ada di sebelah sini Iya, betul sekali Dan juga mas Ado disini rame banget ya Apalagi ini kita sekarang weekend Hari Minggu ya Iya, hari Minggu Jadi bener-bener disini rame banget guys Mas Ado aku mau mandi ya Iya, sana, sana, sana Oke guys Karena mas Ndol ribut mau mandi Karena 5 hari belum mandi Kita langsung ke jadilan klasiknya aja yuk Iya, yuk Iya, yuk kita cabut Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Eh, dadah, dadah Halo Wah, ini ternyata banyak sekali penonton siagardawisi Satria muda Harangan mas Ado Mas Ado Mas Ado itu mah Ikut mas yuk Ikut mas yuk Ikut, 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 ikut Ikut, ikut, ikut Ikut, ikut, ikut Eh, 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 eh Mas, ini mau gimana ini mas Mas, ini mau aku Ah, lepas lagi Waduh Apa boleh buat yuk Karena udah ada suara gemelan sudah Dan gak tahu tuh mau lihat apa yuk Kita ikut tuh dah seyuk Dari pada ilah Ayo, ayo, ayo Jangan lho, Jangan lho Jangan lho Eh, gak boleh dipegang Ternyata kamu mau lihat ini Oke mas Ado Kita udah sampai di mana mas Ado Kita sudah sampai di Dusun Ganjuran Dan kita tepatnya di tempatnya lokasi Turonggoa Noro Oke, Turonggoa Noro Dan ini kita guys Jadi hari ini udah disambut oleh teman-teman semuanya Dari masyarakat Yeay, halo semuanya Disini ada teman-teman warga sini dan juga pemain sini mas Ado Sangat antusias sekali ya Iya bener Saya sangat kangen suasana seperti ini Iya memang Mas Ado Mas Ado Mas Ado Mas Ado Mas Ado juga masuk Iya mas Ado Oh iya, keren-keren guys Berat mas Ado Berat mas Ado Berat banget ya ini Kamu diam, kamu diam Wah ini ada barungan yang cukup keren guys Dan ini klasik ya mas Ado Mas Ado Masik sekali Dan beda dari Jumantoro Iya, jadi Atas bawah Iya Iya, ini handle-nya seperti ini guys Termasuk keren juga Oh iya mas Ado Sebelum kita review topeng Kita ke gamelan aja yuk Kita udah rame itu Ayo Kita ke sana aja yuk Ke gamelan Langsung aja yuk Hei, ini lapang Mas nih, diseksi Hey Eh Oh, ini langsung lapang Pokoknya langsung lapang Pokoknya langsung lapang Ini Kedekai Ah, ini Bisa Repot lagi guys Ini guys Nah, lalah Kan Gimana Mas Tungg 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 Stay, stay, stay Ah Oh Oh Ih, iniaram Boy Tungg 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 Ini Kondim Ini Oke guys, jadi repot sekali bawa Ando. Biar nakal mas, bro. Biar nakal seperti ini. Biar nakal lo. Ayo, ayo, bro. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat gamelannya Turong Goa Noron. Dan di sini komplit banget ya, Mas Ado. Ada saron. Saronnya pelok apa selendoro, Mas? Pelok apa, Mas Ado? Oh, selendoro peloknya. Iya, selendoro saronnya. Dan selain saron ada juga. Ini apa, Mas? Namanya, Mas? Buna. Oh, Buna. Kalau ini? Yang ini sama. Oh, sama, Buna. Oke, ternyata keren banget ya, Mas Ado ya. Coba dan di belakang sana ada apa saja? Coba. Nah, nah. Gak, gak, gak. Kamu bisa enggak? Bisa, rotot tengah demu nih. Gak, gimana, gimana. Eh, biar masih ini saja. Macet dulu. Kamu gak bisa kok bisa ngajar-ngajar. Eh, ya. Eh, ya. Ini masih mau lagi belajar, guys. Mas Ado, jadi kita akan udah nyobain gamelan. Nah, kita langsung aja yuk kita lihat topeng-topengnya. Koleksinya ada apa saja? Kita langsung ke ruang topeng. Oke, langsung aja. Oke. Mas Ado, yuk. Mas Ado, yuk. Mana sih Sindul sih? Tuh, laju. Tuh, laju. Tuh, laju. Tuh, laju. Tuh, laju. Wah, ini salah orang. Tuh, laju. Tuh, laju. Tuh, laju. Tuh, laju. Tuh, laju. Langsung kita lihat topeng-topengnya. Oke, sebelum kita kenalan sama topengnya, terlebih dahulu kita kenalan sama sesepuin. Asal apa lagi, Bapak? Dengan Bapak siapa? Pak Hono. Bapak Wahono. Dan dengan Bapak? Suyono. Pak Suyono. Oh, iya. Oke, Pak Wahono. Ini, ini di dalam organisasi keamanannya. Oh, keamanannya. Berarti sama kayak kamu, dong? Masih berkasa dalam topeng-topengnya. Tidak kelihatan. Oke. Oke. Bapak, bisa dijelaskan satu persatu untuk topeng-topengnya koleksi Bapak? Ini sangat, saya sangat tetap. Iya, keren-keren semuanya ini, Pak. Ini, Bu To. Oh, ini, Bu. Bu To. Bu To itu raksasa, ya. Bukan, Bu To lawan Pak To, ya. Bu To, Bu To Abang, ya. Wah, ini klasik, ya, Pak. Ini, ini dibuatan berapa, Pak? 19.70. Wow, udah tua banget. Berarti aku naik-naik begini, Mbak. Iya, karena ini udah tua, guys. Ini udah tua, 19.70, ya. Ini, ini, Bu To Ijo. Yang mana? Oh, jadi selain merah, ada yang hijau juga, guys. Nah, ini bisa dipakai endul gimana? Iya, iya. Coba-coba, Pakai, Dul. Pakai, Dul. Wow, serem banget. Kayak timun, Mas. Kayak timun, Mas. Kayak timun, Mas. Iya. Oke, selain itu. Lanjut. Ini kok kayak cakil, nggak, Pak? Iya, ini sejenis. Kalau di pebayangan ini. Namanya apa? Sejenis cakil, lah. Oh, jenis cakil, oke. Biasanya ini kan cuma rang aja, Mas Adu, ya. Tapi kalau ini ada wajahnya juga. Ada topengnya. Lalu? Nah, coba-coba, Pakai. Mas Lemba, yang wajahnya melangkulis. Nah, kalau ini kostumnya biasanya gimana, Pak? Yang bukaan gitu? Bajunya. Oh, bukan. Bukan macam-macam. Oh, macam-macam. Ini yang belancar, ini mau dipakai siapa? Kelihatan lincah ini. Oh, ini lucu? Oh, kalau lucu, Ndul aja. Kelihatan lincah ini. Coba lihat. Iya, ya, coba dulu aja nggak, Pak? Coba dulu aja. Dilepas aja nggak, Pak? Oke, jadi sekarang kita sama bapaknya. Ini namanya topeng belajar yang ini, ya? Belancar. Ini mau dipakai siapa sahaja. Ini tarian ini tarian lincah. Lincah. Lincah, lucu juga. Yang pakai harus agak gesit gitu. Gesit, ayo. Dul, coba juga, Dul. Bisa nggak, Dul? Eh? Dulu, kurang multi-talent sama. Potong, dong, pulau emu. Potong. Itu nggak jadi kembali. Oke, Pak. Selain itu ada... Ini sama ya, Pak? Betul. Betul juga. Wah, ini kok mirip Mas Ado ini. Loh. Ini yang bibirnya agak seksi ya. Iya, ini mirip Mas Ado. Coba begini. Kayak apa? Nggak ada bedanya ya? Iya, pajanya mirip Mas Ado juga. Sudah, Pak, ya. Saya bawa pulang, Pak, ya. Eh, jangan, 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 jangan. Oke, oke. Selain itu, selain topeng-topeng, di sini juga ada barongannya juga. Barongan. Nah, mungkin bisa dilihat, kan? Ini barongan ini, kalau yang ini Cikal Bakal, nih, Pak. Oh, Cikal Bakal? Makanya bentuknya masih original. Oh, ini. Ini tahun berapa ini, Pak? 19.55. Astagfirullahaladzim. 19.95. Oh, my God. Oh, 10 tahun sudah merdeka. Iya, 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 iya. Ini sudah lama banget ternyata barangannya, guys. Tapi masih dipakai, Pak, kalau bentas. Masih kepakai. Ini ada yang nyari kalau pas apa itu kerasukan apa-apa. Oh, berarti ini bisa buat netralisir, Pak, ya? Nah, kalau yang ini, Pak, dipakai juga? Dipakai ini tiga-tiganya itu dipakai, ini. Dibangkan saja, Pak. Coba, coba, Mas Ado. Mas Ado, coba, Mas Ado. Sana. Kuat nggak, Mas Ado? Jadi kita mau cobain barungan klasik, guys. Wow. Gimana berat nggak, Mas Ado? Berat. Kalau sama Jumantoro? Iya. Agak beratkan Jumantoro dikit, lah. Oke. Ini kan, karena ini kan udah. Ya, kayaknya udah kering. Oh, udah kering. Udah kering. Pak, kalau yang pegangannya gini gimana ini, Pak? Ya, gini, gini. Oh? Mainnya gini. Coba, Mas Ado. Dicoba. Coba. Kayaknya tambah susah deh, kayaknya. Kayak tukul. Kayak tukul. Oke, kita coba ya. Ini yang sangat-sangat sekali. Agak, agak. Sisi bentuk. Siap, Mas Ado? Siap. Siap. Gimana, gimana, Pak? Nah, ini kerepotan juga, Mas Ado. Oh, gila, guys. Ini nyaring banget, guys. Ternyata, guys. Ini dari ketiga macam ini beda-beda, nih, suaranya. Oh, suaranya. Ya, ini keras banget, ya, Pak, ya. Soalnya besar banget, ini, ya, guys. Wah, terlalu keren-keren, guys. Iya, berat banget. Ini dulu juga pemainnya, nih. Coba. Oh, baik-baik. Wah, ini. Ayo, Pak. Ini, ini, ini. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Coba, Pak. Main, Pak. Sekarang, gani. Pecutnya atau... Oh, cambuk. Wah, ayo. Wah. Oh, ternyata nyamping gini, Pak, ya, pegangnya, Pak. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, terima kasih. Nah, guys, sekarang kita mau review untuk senjata-senjatanya yang digunakan dalam tari jadilan klasik, ya, Mas Ado, ya. Yang pertama ini ada pedang. Pedang. Biasanya digunakan saat perang-perangan, Mas Ado. Saat perang-perangan. Udah. Ya, jadi... Oh, kalau ini gebuk. Ini namanya goto. Goto, ya. Ini biasanya digunakan untuk prajurit-prajurit bugis. Oke, gitu. Lalu untuk selanjutnya ada... Cambuk. Cambuk atau pecut, ya. Ini pecut biasanya digunakan untuk warok juga bisa, Mas Ado. Iya, tapi mungkin di sini untuk digunakan... Barungan, Pak, ya. Itu biasanya untuk menghajar yang daging. Oh, gitu. Oh, iya, iya, guys. Lalu sebelahnya lagi ada keris. Keris ini mungkin digunakan untuk satu wayangannya, ya. Wayangan. Oke, jadi ini... Oh, depan sendiri, Pak. Oh, iya. Mau coba yang mana? Nah, pedangnya ini. Coba sekarang, biasanya kan, kalau aku nonton jadilan klasik itu... Kalau pakai pedang ini, Mas Ado, nanti klimaknya bisa kesurupan. Masa? Iya. Ya, bener. Ya, coba praktek sama Bapak. Yuk, coba. Nah, kita mau lihat atraksi pedangnya. Oke, guys. Kita lihat Mas Ado sama Bapaknya mau berat. Oke, kita lihat. Eh, pinggir dulu, pinggir. Gimana Mas Ado? Gimana sekali? Oke, sekarang Mas Ado lagi nyobain jaranan dan juga pedangnya. Dan dia nanti akan melakukan perang. Mas Ado, kamu bisa nggak gerahannya? Gerah perangnya? Oh, biasa. Oke, kita lihat. Oke, siap. Mas Ado kalah. Mas Ado kalah. Kita lihat lagi, guys. Mas Ado kalah dalam pertempuran, guys. Mas Ado kalah sama Bapaknya. Musianya terpaut. Jauh sama saya. Dan ternyata saya kalah. Oke, guys. Sekarang kita review untuk pakaiannya ya. Review pakaian. Selanjutnya, Mas Ado ya. Oke, siap. Mas Ado kalah sama Bapaknya. Makota. Ini luman ya? Anoman. Anoman. Anoman ada bulu. Merah dan hitam. Merah dan hitam, guys. Ini lalu yang putih juga. Oke. Nah, dalemnya juga. Masih banyak juga. Dan untuk bagian baju di sebelah sini ya, Mas Ado ya. Ini tuh. Dan ini katanya belum ada separuhnya, Mas Ado. Mas Ado. Iya, jadi banyak banget, jadi. Belum ada separuhnya ya? Belum ada. Wah, ini luar biasa sangat banget. Dan rencana-nanya, mau Mas Nemo hari ini kita make up-in seperti jadilan klasik. Oke, siap. Mas Nemo siap? Oke, siap yuk kita lihat. Oke, guys. Sekarang kita lihat, Mas Nemo lagi mengenakan pakaiannya seperti ini. Dan bisa kalian lihat, perlengkapannya juga banyak banget di sini. Karena Mas Nemo kali ini mau pakai kostum untuk yang apa, Mas Nemo? Wayang. Oh, panci. Oh, panci. Panci itu kesannya, orangnya sangat ganteng seperti saya. Oke, guys. Kita lihat aja nanti ya, Mas Ado. Langsung aja nanti. Probe aja, Mas Nemo. Iya, oke, siap. Oke, sekarang kita tengok Mas Nemo apakah sudah jadi atau belum. Ayo, kita tengok dulu. Segera dulu. Ini atau bukan, yuk? Masa Allah! Wah, lah. Ini nyamuk-nyamuk lagi. Bersih, bersih, bersih. Ini beneran menjok Nemo terlalu untuk joker. Apa sih ini? Joker. Itu Mas Nemo, Mas Nemo. Tidak jadi ganteng, dong? Iya. Tul-tul. Gimana Mas Nemo? Mas Nemo sudah jadi ganteng. Iya, beneran, guys. Oh, iya. Budahnya Mas Nemo sudah bisa nari, belum? Bagaimana Mas Nemo? Brogi? Brogi. Nah, sudah bisa nari. Nah, tadi kan sudah digelad. Iya. Harus bisa. Oke, guys. Jadi seperti ini untuk setnya, Mas Ado. Dari atas ada kuluk atau corong itu ya namanya. Ini, luk. Terus. Ini ada untuk telinga juga. Sebelah kiri. Iya, ini ada aksesoris juga. Lalu di bawah. Badong. Badong apa? Bukan ya? Oh, kacik. Oh, kacik. Oke, langsung ke bawah. Sampun. Nah, terus. Jangan, Mas Ado, jangan. Nah, ini. Dan juga ada gelang kaki, Mas Ado. Gelang keturwo. Gelang keturwo. Dan ternyata, setelah Mas Nemo dibaca seperti ini, kita suruh Mas Nemo untuk berjoket. Oke, ayo. Yuk, Mas Nemo. Mas Nemo. Tadi sudah digeladik. Jadi kamu pasti bisa. Oke. Di belakangmu. Kita lihat. Oh, ya. Tadu-tadu. Tadu-tadu. Tadu. Tadu-tadu. Kurang lebih seperti itu. Gak terlalu gapal ya. Yang malam karena masih formula, Mas Ado. Oke, ini membenarkan sebagai wotoko apa? Panci. 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 Dan untuk kamu bayangnya. Ando, please welcome. Tadu-tadu. 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 Dan saya di tengah. Gimana guys? Keren. Ya. Nah, ini menggunakan kostum anak apa ini, Pak? Kadut kaca. Kadut kaca. Oke. Dari atas dulu, Mas Ado. Dari atas ada mahkota. Dari atas mahkota. Untuk yang telinga ini namanya apa, Pak? Sumpeng. Oh, Sumpeng. Oh, Sumpeng. Sumpeng. Nah, ini ada? Ada KC. Oh, KC. KC. Ini ada. Ini apa, nih? Ini namanya? Lalu? Gelang. 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 Oke, oke, oke. Lalu dibawa lagi. Ada sampo dan juga ada gelang. Gelang juga. Oke, Pak, mungkin bisa ditarikan sedikit aja, Pak. Kadut kaca. Tarianya. Nah, tarianya. Yang. 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 Yang ini. Oke, oke. Jadi kurang lebih tarianya seperti ini, ya, Mas Ado. Iya, kadut kaca seperti ini. Dan dibawahi, biar kadut kaca membawa. Ini serja atas. Oh, iya. Menggunakan keris juga. Dan itu dia, guys. Beberapa kostum yang digunakan oleh Turong Goa Noro. Turong Goa Noro. Biasanya ini untuk Bapak apa ini, Pak? Bapak pertama. Bapak pertama. Kalau Bapak? Empat atau ketiga. Ketiga. Dan yang terakhir. Waroan. Oke, Mas Ado. Kita langsung tanya ke alim makeup-nya dan sekaligus ketua. Ketua. Iya, oke. Dengan, Bapak. Ujiwano. Oke. Ini, jadilan ini berdiri sejak tahun 1955. Oke. Nah, untuk agota ada berapa? Ada 50. Ada 50, guys. Dan untuk Wiyogo penabuhnya juga masih muda-muda, Pak, ya? Nah, itu yang muda itu untuk pembinaan, pembibitan. Oh, gitu. Kalau pembibitan, langsung saja saya tampilkan yang muda-muda. Biar nanti ada regenerasi. Regenerasi atau penggantinya. Oke. Ada regenerasi terus, Pak, ya? Itu sekitar SD dan SMP, itu. Oh, iya. Dan juga masih anak-anak tapi udah mahir loh, Mas Ado. Saya mahir. Saya pun udah bisa. Oke, Pak Wawono. Untuk mempertahankan kebudayaan, kesenian ini. Sangat unik sekali. Triknya bagaimana, Pak? Siasat yang jadinya kan? Nah, itu memang karena saya mempertahankan memang ganggiran itu punya darah seni. Dulu kan, jadi 1955, saya sudah merdeka 10 tahun itu. Itu cerita dari Mbak-Mbak saya juga kan? Atau orang tua itu. Dulu ada ketoprak, ada wayang kurang, ada ludruk, ada jadilan kelek. Ada jadilan seperti ini yang disebut cakar lilik. Lele, aku punya cakar itu. Itu sampai berdirinya jadi Turonggoanoro. Jadi resumenya Turonggoanoro itu ya 1970. Berarti udah temurun-temurun ya, Pak, ya? Tapi ini cuma dari, menerus saja, cuma di nama. Karena sudah di modif, jadi sekarang benar-benar kita tidak meninggalkan klasiknya. Oh, iya. Betul, Pak. Nah, gini, Pak. Kan ini kita udah coba untuk kostumnya penari-penarinya. Sekarang boleh nggak, Pak, kalau kita coba barongannya, Pak? Oke, siap, guys. Jadi sekarang kita mau coba barongannya. Dan hari ini spesial kamu yang nari barongan. Oh, iya. Oke, siap. Kita lihat, guys. Oke, kita lihat. Nah, oke, guys. Sekarang kita lihat. Mas Aduh sudah mau pakai barongan ini. Barongannya udah tua sekali. Yang udah klasik banget. Dan hari ini Mas Aduh. Mas, nanti kamu... Aku prank, kita nge-prankan dulu ya. Nanti kamu kejar. Biar Nanti ketakutan. Oke, Mu? Siap, siap. Oke, siap. Lihat, kita lihat, guys. Ini kita lagi mau pakai barongan. Yuk, coba yuk Mas Aduh. Oke. Jadi keren banget, guys. Kamu berani sama barengan? Berani. Yakin? Yakin. Yuk, yuk. Yuk, Mas Aduh. Lihat, guys. Dia berani banget. Padahal dia aku prank. Kernyataan nul ketakutan, guys. Wah, ini bener-bener keren banget, guys. Jadi adalah barongannya. Wah, ini masih berani lagi nih orang. Eh, Mas Aduh, kenapa itu? Ayo dilihat. Mas Aduh, kenapa itu? Guys, masih kuat nggak? Ternyata Mas Aduh udah nggak kuat, guys. Ini gimana, guys? Ini guys. Oke, ini ceritanya. Untuk pentonya lagi ngeledek barongannya, guys. Lagi ngeledek. Oke, ternyata udah nggak kuat, ya, Madul. Barongannya udah nggak kuat. Gimana, Mas Aduh? Capek banget. Buset. Capek, bener-bener capek. Lu, kamu gimana, tuh? Ini mau kesurupan, Mas Aduh, guys. Halo. Oke, disamping saya sudah ada Bapak Lurah. Boleh kenalan, Bapak? Siap. Iya. Dengan Bapak Lurah, siap. Ramad Ujani. Kepala Desa Sukorjo. Oh, Kepala Desa Sukorjo. Oke. Pak Lurah, nah gini. Untuk membangun semangat, khususnya Pemuda Kanjuran. Dan pada umumnya, untuk Pemuda-Pemudi Indonesia, gimana ini? Ada pesan-pesan gimana? Ya, terima kasih, Mas. Saya selalu Kepala Desa Sukorjo. Dengan kegiatan, kesenian Turunggo Wanoro yang ada di Bidun Kanjuran, saya dapat, saya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Pemuda, oleh warga Bidun Kanjuran, dengan harapan. Satu, dengan nguri-nguri budaya Jawa, kita satu yang memperoleh, yaitu menjalin persatuan dan kesatuan. Karena dengan kesenian inilah dari seluruh perbedaan agama, rada, dan lain sebagainya, kita akan menyatu dalam seni. Dan apresi saya nanti akan saya wujudkan dalam saya, sebaik Pak Desa akan mendukung sepenuhnya untuk kegiatan seni yang dilakukan oleh Pemuda di Sun Kanjuran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wah, luar biasa ini, Mas Ado. Luar biasa sekali. Bapak Lurah, mungkin Bapak Lurah suka atau cinta, atau bahkan mungkin pernah menjadi pelaku kesenian. Dulu, sebelum jadi Kepala Desa, saya juga pemain. Oh, ternyata. Iya, keren sekali ternyata. Oke, kayaknya gitu dulu aja. Oke, terima kasih, Bapak Lurah. Semoga Dusun Gajuran tetap maju. Amin. Dan juga mempererat persaudaraan. Amin. Dan pada punya seluruh bangsa indonesia. Amin. Amin. Oke, Mas Jok, mungkin segitu dulu wawancara saya dengan Bapak Lurah desa. Desa Sukarjo. Desa Sukarjo. Oke, guys. Sekarang kita tengok Mas Nemo. Oke, siap. Oke, amin. Terima kasih, Pak. Salam budaya. Salam budaya. Ini terunggu panah itu kesenian yang klasik dan bisa bertahan karena organisasi kami tertata dengan insya Allah dan baik. Dan saya pun sangat salut sekali, Pak, dengan hal itu, Pak. Jadi, oke, jangan patah semangat karena ada budaya dari luar, kesenian tradisional harus tetap. Kita jaga, Pak, ya. Dan kita uri-uri. Itu turunan Pak Warisan dari leluhur kita. Iya, mantap banget, Pak. Terima kasih. Oke, sekian dulu video dari kami. Dan sampai jumpa di selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cintai Budaya Indonesia. Dadah. Pak, kami baru ini saya bawa, Pak. Terima kasih. Oke. Dadah. Dadah.